Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu mobil baru yang muncul di bulan ini, yaitu the new XL7 Hybrid, teman-teman. Dan sebenarnya ini bukan ganti generasi, artinya dia cuma sekedar facelift. Dan perubahan yang paling signifikan ada di sektor mesin. Tapi ada beberapa penambahan fitur yang lebih canggih daripada XL7 yang non-hybrid. Nah, seperti apa mobilnya dan perubahan-perubahan apa aja yang ada di the new XL7 Hybrid ini, kita langsung cari tahu bareng aja. Yuk. Ada ke 7 juta udah bisa bawa pulang mobil, hybrid pula, ya kan? Tapi di sini, hybridnya itu motor listriknya tidak bisa menggerakkan roda. Hanya, akhirnya ya, si XL7 ini disematkan teknologi hybrid. Walaupun agak ketinggalan dengan saudaranya si R3. R3 kan lebih dahulu disematkan sistem hybrid. Hybrid ya, tapi dia ketinggalan. Dan sekarang di the new XL7, itu dia sekarang sudah hybrid, teman-teman. Hybridnya seperti apa? Nanti kita jelasin. Apakah sama dengan si R3 Hybrid? Coba tebak, sama atau enggak? Nah, perubahannya sebenarnya ini perubahan minor aja kalau di sektor eksterior, teman-teman. Kayak di sini tuh bedanya kalau yang dulu di sini ada aksen krum, sekarang dia aksennya jadi hitam. Dan menurut gue ya, ini lebih better ketimbang versi sebelumnya yang di sini dikasih krum. Ini terlihat lebih serem, dan lebih sporty, dan so pasti lebih adventure, teman-teman. Sesuai lah tampilan depannya dengan trah mobil ini, teman-teman. Tuh, depannya kayak tadi aja yang berubah grillnya. Dan kayaknya satu lagi deh, kalau yang dulu itu motifnya agak kotak-kotak ya, di sini tuh grillnya itu sekarang kayak modelnya heksagon seperti ini, berubahnya seperti itu. Dan sisanya di depan enggak ada yang berubah, teman-teman, dari XL7 sebelum facelift yang hybrid ini. Lampunya masih sama, dia LED, tapi di sini lampu chain dan lampu proklaimnya masih bohlam biasa. Itu aja di bagian depan yang berubahnya sedikit sekali. Sekarang kalau di bagian samping, ini yang berubah adalah pelg ya, teman-teman. Sekarang pelgnya warnanya jadi hitam. Kalau dulu kan, kalau enggak salah dual tune gitu ya, tapi sekarang ini dia pelgnya udah hitam dan terlihat lebih adventure dan lebih sporty. Tapi sayangnya dia masih pakai pelg dengan ring 16, teman-teman. Ini kalau dikasih ring 17 ya, mungkin ini lebih terlihat lebih enak gitu dilihat. Nggak banyak kopong seperti ini. Tapi dengan perubahan pelg yang hitam seperti ini, kalau lu ngelihat dari samping itu udah cukup bikin si XL7 ini kesannya tuh gagah dan sporty. Dan masih sama juga di sini ada upper fender yang agak-agak keluar dan bandnya itu ke dalam. Di depan udah cakram, kemudian ABS dan EBD, tapi di belakang itu masih tromol teman-teman. Dan khasnya sujuk ini ada kayak gini. Gue enggak tahu ini kayaknya aksesoris doang buat ala-ala buang hawa mesin. Dan sekarang si spionnya itu udah auto-retrack. Artinya kalau teman-teman ngonci mobilnya, dia bakal auto-retrack. Terus spionnya di sini juga ada lampu sen yang di sini bentuknya LED seperti ini. Sisanya udah sama aja, nggak ada yang berubah. Dan ini yang gue suka dari XL7 adalah dia roof railnya itu emang bener-bener fungsional dan bisa teman-teman pakai buat ikat-ikat barang atau ditambahin di sini roof box gitu ya. Ini udah dipasilitasi dengan adanya roof rail ini. Nggak ada yang berubah lagi teman-teman. Sampingnya masih sama seperti XL7 yang sebelum facelift ini. Dan ini opini aja, yang lain tuh udah hitam gitu ya, tapi di sini masih krum. Mungkin ini kalau dikasih warna hitam gitu ya, piano black gitu, lebih asik kalau dilihat dari samping, teman-teman. Itu aja di bagian sampingnya. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya. Ayo. Di bagian belakang berubahnya juga minor, teman-teman. Yang berubah tuh sekarang ya, kalau dulu nih, ini warnanya bukan biru ya, merah apa hitam gitu. Sekarang warnanya jadi biru. Which is, biru adalah lambang hybrid. Dan kuncinya juga warnanya biru nih. Tuh, kayak gitu. XL7 kemudian bacaan alfanya sekarang jadi biru. Dan of course, teman-teman, ada bacaan hybrid yang menandakan mobil ini sudah tersemat teknologi hybrid. Ini, sorry ya, di pinggir jalan gue agak berisik. Dan sama-sama aja sisanya, di sini ada aksen krum kayak gini. Ini kalau hitam juga oke nih, gak perlu nih krum-krum kayak gini. Jujurly, gue gak begitu suka dengan krum, teman-teman. Di sini juga ada krum-nya lagi dan ada sensor parkir 1, 2. Overall masih sama. Spoiler juga masih sama seperti di R3 Sport. Tuh, ada bacaan Suzuki Sport-nya. Overall, di bagian eksterior gak banyak yang berubah ya, teman-teman. Kayak tadi doang di bagian depan, di grill. Dan di pelg di bagian samping. Sisanya masih sama seperti XL7 yang lama, teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian mesinnya. Dan ini perubahan yang cukup signifikan dari si XL7 ini. Yuk kita lihat bagian mesinnya. Mesinnya nih, mesinnya masih sama aja. Dia masih pake kode mesin K15B, teman-teman. Beda sama yang XL6 di India ya. XL6 di India kan dia pake kode mesin K15C yang udah dual jet. Tapi ini mesinnya masih sama seperti XL7 sebelumnya nih, K15B. Yang juga digunakan di R3. Dan sekarang K15B yang ada di XL7 itu dia sudah tersematkan sistem hybrid, teman-teman. Tapi di sini hybridnya itu dia nih nggak full hybrid ya, teman-teman. Kalau kendaraan full hybrid itu kan motor listriknya itu juga bisa menggerakkan bannya. Tapi di R3 dan di XL7 itu mesinnya yang masih menggerakkan roda. Jadi motor listriknya tidak bisa menggerakkan roda. Hanya dia semacam meng-assist ke mesin untuk berakselerasi dan juga untuk fitur idle stopnya, teman-teman. Kayak di motor. Mungkin teman-teman ada yang motornya punya idle stop, ya mungkin seperti ini. Jadi bisa dibilang dia hybridnya itu semacam kayak mild hybrid. Kalau Suzuki bilang dia teknologinya SHVS. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Something like that lah. Jadi di sini hybridnya bukan full hybrid. Tapi kalau kita ngomongin kehematan BBM, teknologi hybrid ini cukup sedikit membantu kita berhemat BBM, teman-teman. Dan sopasti membuat kendaraan kita lebih ramah terhadap lingkungan. Karena nggak ada energi yang terbuang. Seperti contoh misalkan kalau kendaraan teman-teman dipakai di ibu kota dengan lalu lintas yang banyak stop and go-nya di kemacetan. Fitur seperti ini bakal sangat berfungsi. Karena ketika kendaraannya diem, itu mesinnya mati. Dan fitur-fitur yang butuh daya listrik itu disuplai oleh baterai lithium ion 10 ampere hours dan juga akinya, teman-teman. Artinya mesinnya mati. Tapi fitur-fitur yang biasa kita gunakan di kemacetan seperti AC, kemudian entertainment itu masih bisa tetap berfungsi. Jadinya kan mesinnya mati dan nggak ada BBM yang terbuang percuma gitu. Artinya kendaraannya diem, mesinnya hidup. Itu kan BBM. BBM tetap terpasok. Kalau dengan adanya sistem hybrid ini, itu BBM-nya nggak terpasok. Artinya nggak ada energi yang terbuang, teman-teman. Seperti itu aja sebenarnya sistem hybrid-nya. Dan output power-nya juga ini nggak beda jauh. Even sama seperti di XL7 sebelumnya. Dia punya keluaran tenaga sebesar 104 horsepower dan torsinya ada di sekitar 138 newton meter. Walaupun si ISG-nya ini membantu mobil ketika berakselerasi. Tapi tidak terlalu berdampak yang masif gitu. Artinya sangat sedikit sekali membantu mobil untuk berakselerasi. Bukan yang hybrid yang ngebantu ketika kita berakselerasi. Dia bakal membantu mendorong mesin dengan sangat masif. Tapi di sini tidak hanya mengkhususkan untuk efisiensi bahan bakar. Jadi sopasti kalau teman-teman beli R3 hybrid or XL7 hybrid itu konsumsi bahan bakarnya bakal lebih irit. Ditambah kalau teman-teman keluar kota itu sekarang udah ada fitur cruise control yang otomatis bisa menghemat BBM. Karena semakin konstan kendaraan berjalan itu konsumsi bahan bakarnya bakal lebih irit ketimbang teman-teman berkendara secara random ya. Kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Jadi fitur hybrid ditambah dengan fitur cruise control itu salah satu mixing yang pas untuk bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Walaupun sayangnya, sayangnya belum adaptive cruise control ya. Kalau ada adaptive cruise controlnya Suzuki mungkin lebih bisa menarik. Dan satu lagi sebenarnya yang note dari gue adalah even sampai di XL7 ini ya. Gue nyobain pertama tuh di New Air 3. Itu fitur autolognya belum ada teman-teman. Artinya ketika teman-teman masuk ke dalam mobil dan mobilnya berjalan. Itu pintunya nggak ngonci sendiri. Mungkin untuk kedepannya fitur autolog, autolog bisa disematkan. Karena hitungannya itu fungsi yang menurut gue sangat penting untuk keselamatan teman-teman. Kayaknya itu aja di bagian mesinnya. Sekarang kita coba kepoin bagian interiornya si XL7 baru ini. Apa aja yang baru. Yuk! Sekarang kita coba cari tau nih interiornya bedanya apa aja. Dan fitur apa aja yang baru di XL7 ini di bagian interior ya teman-teman. Dan sebenarnya nggak banyak banget berubah kalau dari segi desainnya ya. Desainnya itu masih plek-plek teman-teman. Tuh lo lihat deh. Tuh lo lihat desain dashboardnya masih sama kayak si XL7 yang sebelum facelift. Artinya yang sebelum hybrid. Paling yang berubah nih. Kalau yang dulu nih kalau nggak salah disini motif-motif ala karbon gitu ya. Sekarang ini jadi kayak agak-agak coklat gitu teman-teman. Mungkin kalau hitam tuh lebih bagus ya. Sebenarnya kalau yang versi sebelum ini ya. Yang ala-ala karbon. In my opinion ya. Itu lebih cakep aja dilihat gitu secara visual. Dan sama seperti yang lama disini ada aksen-aksen. Seperti chrome seperti ini. Satin chrome seperti ini. Dan head unitnya juga ini masih sama. Seperti R3 Hybrid dan juga XL7 yang sebelum ini. Fitur-fiturnya masih sama. Dan sangat disayangkan ya. Nggak ditambah semacam kayak Apple CarPlay atau Android Auto. Mungkin bisa jadi lebih menarik si XL7 Hybrid ini. Karena di India tuh udah lebih lengkap. Jadi disini masih sama kayak yang sebelum facelift teman-teman. Kayak gini layar head unitnya. AC-nya juga ini masih sama seperti yang sebelum Hybrid teman-teman. Dan yaudah sama aja gitu. Overall sama teman-teman. Yang beda itu disini nih. Kalau yang sebelum versi Hybrid-nya di bagian kaca disini. Itu bisa juga berfungsi untuk desk cam. Sekarang dia ditambah dengan fitur baru yang sujuki nama itu iMirror ya. Semacam itulah pokoknya iMirror gitu. Dan disini fungsinya lumayan ditambah nih. Kayak kita bisa ngeliat visual yang ada di depan kita. Melalui kamera yang ada di depan nih. Dan kita juga bisa ngeliat layar belakangnya teman-teman tuh. Jadi ini memudahkan kalau teman-teman parkir gitu ya. Nggak usah nengok ke belakang gitu. Bisa dilihat dari sini. Dan juga dia bisa ngesplit jadi dua ya kameranya. Bisa ngeliat ke depan dan juga bisa ngeliat ke belakang. Seperti ini tuh. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi layar disini yang sebelumnya untuk spion dan juga untuk desk cam. Fungsinya jadi lebih bertambah teman-teman. Gitu teman-teman. Dan ini meskipun lu geser kesini juga nggak ngaruh tuh. Seperti ini. Ini lumayan ngebantu. Walaupun ya agak-agak gimmick ya. Kenapa nggak dikasih fitur 360 gitu ya. Mungkin will be better. Dan ini juga kalau teman-teman mundur ya itu kamera belakangnya itu dia garisnya nggak ngikutin setirnya teman-teman. Menantinya dia masih statis gini garis guideline-nya. Seperti itu aja sih yang berubah atau fitur yang ditambahkan. Selebihnya ini overall masih sama tuh. Dia masih lampu biasa. Buah lamnya lampu bacanya. Kemudian disini sun visornya juga belum ada kacanya. Di bagian penumpang udah ada kacanya tapi belum ada lampunya. Airbag di bagian pengemudi, di bagian setir dan juga di bagian penumpang depan sebelah kiri. Dan yang beda lagi di instrumen klaster speedometer teman-teman. Sekarang tuh warnanya jadi biru teman-teman. Karena biru tuh sebagai representatif warna kendaraan hybrid maybe ya. Warnanya tuh biru. Dari mulai kuncinya nih udah sama kayak R3 teman-teman. Warnanya biru seperti ini. Dan balik lagi ke instrumen klaster speedometer. Disini dia nih karena sekarang udah hybrid ya teman-teman. Jadi dia ada semacam gambar dari si sistem hybridnya ini teman-teman. Digambarkan seperti ini tuh. Ada baterai yang 3 strip kemudian disini ada motor ya. Tapi kan ini bukan motor listrik yang dia juga bisa menggerakkan bannya. Jadi ini cuma bisa dibilang maet hybrid. Nanti kita coba jelasin seperti apa maet hybrid itu. Dan kemudian ada gambar engine-nya teman-teman. Tuh disini ada sistem hybridnya tergambar disini. Kemudian ada apa aja menunya. Ada menu kosong. Sama aja sisanya tuh. Seperti R3 dan XL7. Average fuel economy range BBM. Kemudian historical konsumsi BBM-nya. Dan driving time-nya teman-teman. Kemudian ada jam digitalnya juga. Terus disini juga ada. Ini nambah lagi. Jadi ada disini informasi total idle stop time-nya. Jadi idle stop time yang teman-teman udah gunain itu disini udah berapa lama sih kita menggunakan si fitur idle stop time-nya. Terus disini total idle fuel safe-nya. Jadi nge-save bahan bakarnya berapa mili nih. Disini ada indikator ya teman-teman. Lanjut disini ada jam analog. Kemudian ada gimmick gerak mobil atau g-force-nya. Kemudian disini sama kayak R3 ada gimmick torque, Q, dan power teman-teman. Kemudian disini ada real time akselerasi dan brake dan overall sama aja teman-teman. Tuh fungsi-fungsinya juga masih sama kayak si R3 or si XL7 yang lama. Tuh disini ada banyak banget menu-nya teman-teman. Tuh ada guide me light-nya juga yang tadi gue bilang. Kemudian disini ada light-nya ada back-end line change-nya. Gitu deh. Intinya sama aja yang beda cuman yang tadi tuh. Indikator sistem dari si hybrid-nya yang Suzuki bilang SHVS. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki teman-teman. Tuh seperti ini aja sih. Nggak ada yang beda-beda banget teman-teman. Kemudian disini juga sekarang udah ada cruise control. Nice job. Jadi kalau kita road trip keluar kota terutama di tol yang panjang seperti Transjawa. Bisa lebih ngirit fuel consumption-nya dengan adanya si cruise control. Dan juga lebih santai lah kaki kalian yang kanan bisa diistirahatkan. Sayangnya belum adaptive cruise control ya. Kalau disini dikasih adaptive cruise control mungkin ini bakal lebih menarik si XL7 ini. Dan belum ada active safety ya macam ya sensing-sensing gitu disini belum ada teman-teman. Tapi boleh dibilang ini adalah LMPV pertama yang menggunakan sistem hybrid. Lawan-lawannya kan belum ada tuh. Expander belum ada. Stereos Rush belum ada. Dan Toyota Avanza Senia ya belum ada lah. Nah itu aja sebenernya yang berubah ya overall masih sama-sama aja kok. Di belakang juga masih sama. Kemudian di third row-nya juga masih sama. Dan yang gue suka dari R3 or XL7 ya. Kabinnya tuh kerasa luas teman-teman. Jadi nggak sempit. Contoh misalkan gue yang tinggi 180 ketika duduk di tengah ya. Biasanya gue punya masalah dengan lightroom. Itu beberapa kali gue jalan jauh pake R3 itu disini masih cukup nyaman. Artinya maksud gue di bagian tengah lightroom gue masih cukup ter-akomodasi dengan baik teman-teman. Dan satu lagi yang gue suka dari R3 or XL7 adalah dia ada semacam kayak chiller disini. Jadi kalau kita pergi jauh naruh minuman disini itu minumannya akan tetap dingin teman-teman. Dan nggak ada lagi sih yang berubah. Tapi menurut gue ya ini kalau dia faceliftnya fitur-fiturnya sama seperti XL6 seperti yang di India mungkin akan lebih menarik konsumen-konsumen ya. Kayak di XL6 itu kan dia udah punya teleskopik ya. Ini baru tilting doang teman-teman tapi belum teleskopik. Sayang banget sih kalau dikasih teleskopik mungkin sensasi berkendaranya bisa lebih menyenangkan. Karena kita bisa menyetel posisi mengemudi se-ergonomis kita. Ini baru tilting doang. Kalau dikasih teleskopik mungkin lebih baik teman-teman. Dan di XL7 juga ada fitur yang kalau Anda mau ngecas itu nggak perlu kabel lagi tinggal naruh. Tapi disini belum ada. Kalau ada ya lebih menarik gitu. Ini masih overall sama-sama aja. Yang beda itu cuma di bagian mesin ya. Yang maksud gue signifikan beda itu di sistem mesinnya. Karena dia udah pake sistem maet hybrid. Yang Suzuki bilang itu SHVS. Suzuki Smart Hybrid Vehicle by Suzuki teman-teman. Itu aja sih kayaknya di bagian interior ya teman-teman. Dan kita sebenarnya mau tau sih ini mobil harganya berapa. Jadi kayaknya kita langsung tanya aja ke pihak yang berhak menjawab tentang harga. Dan kayaknya sih as usual gitu ya. Suzuki itu selalu banyak promo teman-teman. Jadi kita langsung tanya ke bagian marketingnya aja. Pasti teman-teman pada penasaran kan. Berapa sih harga baru mobil ini dan promo-promo apa aja nih yang ditawarin. Bisa kali banyak diskonnya. Dan yang akan ngomongin harga disini adalah Mbak Yeni. Jadi kita langsung tanya aja berapa harga mobil ini. Dan anyway gue mohon maaf kalau audionya ini agak kurang enak didengar ya. Karena ya maklum lah ya. Ada sedikit kesalahan teknis. Jadi gue sedikit mohon maaf. Oke kita langsung tanya aja nih ke Mbak Yeni. Oke? Untuk yang tertinggi itu di Alfa ya. Alfa itu kita di sekitar Rp309 harganya. Rp309.400. Zeta itu petiknya sekitar Rp260.000an. Rp260.000an. Iya. Jadi sekarang ini harganya terpakai. Mencin? Belum. Jadi hybrid itu mulainya dari yang Beta sama yang Alpha. Yang Beta ada? Alpha. Beta harganya sekitar Rp290.000an ya. Yang Maticnya ya. Kalau yang Beta. Yang Manual sekitar. Iya. Beda sekitar segituan. Tapi ini harga juga gak prok segitu ya. Karena kan kita lagi ada promo juga nih. Karena baru launching kan. Kalau yang sekarang promonya itu ada Bunga 0%. Bunga 0%. Bunga 0%. Terus ada DP ringan atau tenor panjang. DP ringan nya? DP ringan nya range nya kita di hargi di sekitar Rp7.000an. Rp7.000an? Terus kalau Rp290.000an? Iya. Really? Kenapa? Proses dulu aja. DP Rp7.000an bisa. Ya Rp7.000an. DP Rp7.000an bisa. Ya tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Misalkan. Misalkan. Berlaku ya. Ya. No big. Pertama Rp7.000an kalau syarat dan ketentuan berlaku. Lalu bisa bawa ke hotel. Betul. Ya. Pertama Rp7.000an udah bisa bawa pulang mobil. Hybrid pula. Ya kan. Udah gak usah kepanasan kehujanan lagi deh. Ya. Terus kita ada tenor panjang. Kita bisa tenor sampai 8 tahun. Terus sama ada yang tadi yang Nyanyi bilang bunga 0%. Itu tenornya dia di 5 bulan atau 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Iya kalau 0%. Gitu sih. Terus kalau yang misalkan nih mau DP ringan itu maksimal kita bisa sampai 6 tahun. 6 tahun bisa. 7 juta. Ketentuan berlaku. No big checking. Tapi kalau misalkan nih temen-temennya. Ya mau presis. Iya. Kalau misalkan bermasalah sama big checking gak saya khawatir. Tetap bisa beli XL7. Tapi bisa. Cuma DP-nya mungkin di range sekitar 30%. Itu bisa approve. Terus kita bisa thread in. Untuk semua merek. Misalkan XL7 yang lama mau diganti yang baru. Kita bisa. Nanti tinggal chat aja nih. Untuk tipe. Terus sama segala macem. Boleh. Nanti di chat dulu aja berapa. Thread in berapa. Nanti ada transaksinya kita. Gitu sih. Kalau misalkan dalam jangka waktu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 5 tahun. Misalkan ada perusahaan atau apa. Tinggal diklaim aja ke kita. Gitu lagi baru. Aki. Kalau masuk Aki. Aki. Kalau Aki garansinya dia 1 tahun. Garansinya 1 tahun. Dan gue tentu aja. Jadi. Jadi nanti ke Menjantara ya. Aki untuk. Kalau aku pukul 3 hari gue. Itu gak bisa pakai Aki. Di mobil biasa ya. Jadi lu gak bisa beli Aki. Aku sudah lantai di pokok-pokok Aki. Itu harusnya sendiri. Atau ada merek yang di headboard ya. Sementara ini. Pesipilnya di Suzuki dulu. Karena kan upgrade A. Kalau di luaran itu. Ya untuk yang sekarang. Mungkin di luaran belum ada. Tapi next time pasti ada. Karena kan makan produksi. Di sini. Iya. Karena biasa ini semua. Sekarang mungkin masih di baru ya. Nanti lama-lama. Tapi bapak-bapaknya. Akhirnya. Iya. Betul. Sekarang kan udah disekan. Lebih murah. Lebih murah. Dan. Gue mau tanya nih. Kalau itu bukan. Bank review airnya rusak. Iya. Itu. Estimasi lebih kurang-kurang lebih. Kurang lebih ya. Sekarang 15 juta. 15 juta. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Cuman kan itu warranty selama 5 tahun. Jadi don't worry lah. 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Itu sudah dites juga loh. Baterainya itu untuk tes banjir. Sudah direndam seharian. Itu tetap aman. Karena ada covernya. Jadi aman buat banjir juga. Gak tau. Gak apa lagi pak? Promonya pak? Terus promonya. Itu aja sama pre-service sama jasa tetap sama. Dengan XL7 yang lama. Jadi untuk servis itu kan kita sekarang kelipatan 10 ribu. Kilometer kan. Untuk bensin. Untuk oli. Servis besar. Servis kecil. Semuanya itu free. Jadi. Kalau misalkan teman-teman beli mobil XL7 yang sekarang. Kalau dia keredit. Cuman mikirin bensin sama kecilan. Tidak perlu mikirin untuk garansi smart partnya. Karena itu semuanya ter-cover. Iya. Semuanya free. Jadi kalau servis. Sesuai dengan kilometer dan jatuh. Tempo untuk yang servisnya itu nol rupiah. Ada yang mau ditambahin apa pak? Ada. Kalau mau test drive atau apa. Boleh. Iya. Jangan suka kesini. Atau misalkan. Domisi yang jauh nih. Dari dealer kita. Tinggal chat aja. WhatsApp. Mau test drive. Kita langsung datang ke tempat konsumennya. Bisa. Bisa. Bisa kita jabal detabek. Sama. Sampai bawah kita ngasih gampang semuanya. Tinggal chat aja. Kaum mager. Yang malas kemana-mana. Kita langsung datang. Iya. Langsung ke tempat kerupaan langsung. Duduk manis. Udah. Kita ngurus semuanya. Itu aja. Kayaknya. Oke. Sampai kita mau di vlog berikutnya. Gue kayaknya pengen gini. Gitaran kok kita sebeg. Boleh. Jangan kasih tau ke tempat-tempat ngetahnya gimana. Boleh. Minggu depan datang. Oke. Siap. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.